Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Bidan Gemarah Mawati Yang sering disapa, Bidan GG Kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik Memilih alat kontrasepsi versi saya Keluarga muda biasanya suka bingung nih Udah beres 40 hari Kemudian udah mulai mempersiapkan alat kontrasepsi Apa nih yang mau dipakai gitu Biasanya pasti ada diskusi dulu ya sama suami gitu Mengenyampingkan ego gitu Misalnya nih suami pengennya Bun, gimana kalau misalnya nanti bunda berkabenya ini Misalnya suruhnya pil gitu Tapi bundanya karena kelupaan Terus suka males-males menumpil Si bunda lebih milih ingin pakai kontrasepsi Kayak misalnya udah jangka panjang aja pakenya Ayu di gitu yang misalnya 5 tahun sekali ganti Nah bisa didiskusikan nih Nah pertama kalau menurut saya Nanti bunda sama ayah bisa diskusi nih Alat kontrasepsi apa yang cocok buat kita Nah misalnya nih untuk anak pertama biasanya Suka agak-agak kayak sedikit trauma Sebetulnya bukan trauma Tapi lebih ke masih keinget-inget Aduh waktu pas proses persalinan seperti ini Takut seperti ini Jadi masih banyak ketakutan gitu Cuman gimana penerimaan kitanya Gimana mindset kitanya Kalau misalnya kitanya pengen jangka panjang Pengen gak ada lupa-lupa Terus keadaan rahim kitanya juga aman Dimana kita bisa tahu keadaan rahim kita aman Biasanya kita begitu ingin melakukan Atau memilih alat kontrasepsi apalagi Ayu di Biasanya kita Suka sarankan pasien-pasien Atau para moms untuk konsultasi Atau USG dulu dengan dokter Nah dari situ misalnya dilihat Keadaan rahimnya aman Tidak ada infeksi atau penyakit apapun Baru deh Apa Kita counseling tentang Ayu di itu sendiri Nah biasanya nih kita lihat dulu Kan ada ukuran rahim wanita ya Nah disitu diukur sama dokter Atau sama bidannya Nah kalau misalnya dalam ukuran normal Kurang lebih ukuran normal itu 7 cm lah ya Nah bisa tuh dipasang alat kontrasepsinya gitu Dengan Ayudi yang jaraknya lumayan lama gitu Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun Tergantung merek alat kontrasepsi itu Nah terus biasanya suka ada efek samping Nah untuk efek samping itu Biasanya memang suka ada sedikit flag gitu Itu jangkanya Ada yang lama gitu Tapi tergantung ya Tidak semua orang punya keluhan tersebut Cuman biasanya efek sampingnya seperti itu gitu Terus kalau misalnya moms lebih pengen Ah udahlah gak mau ribet Pengennya pake suntik aja Misalnya gitu Boleh mah gak Itu dikembalikan lagi ke moms Cuman nih kan ada beberapa efek samping dari suntik itu Suntik 1 bulan Suntik 3 bulan juga ada efek sampingnya Nah untuk pemakaian alat kontrasepsi itu Biasanya ada adaptasi hormon dulu 3-6 bulan gitu Jadi jangan kaget misalnya Moms pake yang 3 bulan Kata bubidan yang 3 bulan gak hide Tapi sekarang kok hide terus Nah itu tenang Belum beradaptasi Masih dalam proses mungkin gitu ya Jadi 3-6 bulan Masa adaptasi hormonnya gitu Itu Pil dan suntik KB Biasanya yang seperti itu Itu juga sama ya Tergantung seseorang gitu Tergantung orangnya Jadi gak semua orang dipukul rata Efek sampingnya akan seperti itu Misalnya Suntik KB yang 3 bulan Dia akan menjadi gemuk Misalnya gitu Tidak semua seperti itu Terus suntik KB yang Satu bulan hide-nya rutin gitu Terus Ada Flag atau misalnya jerawat Ke wajahnya Gak juga Beda-beda Jadi Setiap orang Efek sampingnya Akan beda-beda gitu Tidak semua dipukul rata Seperti itu Kemudian nih Kayak pil gitu Kalau misalnya Moms tipe Moms yang agak-agak lupa Mendingan Saran saya Jangan pake pil gitu Karena kan kalau pil Dia harus rutin Tiap hari diminum gitu Kalau misalnya ada pil Satu aja yang kelupaan Itu harus diminum double Oke mam Sekian Tips dan trik Cara Memilih alat Kontrasepsi Alabi dan GG Nah Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel KMC Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax